Halo guys, balik lagi bersama gue disini Bincang Santuy, kali ini gue baru-baru menceritakan tentang konspirasi Nika Ardila kematian Nika Ardila jadi ini kematiannya tuh sangat-sangat bikin geger masyarakat Indonesia guys jadi langsung aja guys, ditonton saat habis videonya, dan jangan di skip-skip, oke? biar lu paham oke? oh iya buat kalian nih yang belum follow gue, langsung aja follow di at undur-undur underscore rebahan dan jangan lupa subscribe juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk kalian lebih tahu kalau saya ada video baru guys, oke? langsung aja kita lihat intronya Raben Ardila Nika Ratnadila Kusnadi, biasa dipanggil Nika Ardila adalah penyanyi, pemeran atau penyanyi di Indonesia guys jadi Nika Ardila meninggal pada 19 Maret 1995 jadi ketika mobil Civic-nya menabrak beton di jalan Marta Dimnata, Bandung guys jadi umurnya ini tergolong muda sekali guys dari usianya yang muda ini si Nika Ardila ini sudah mendapatkan penghargaan di mana-mana guys jadi dia telah mendapatkan penghargaan dari internasional pokoknya banyak lah guys gitu jadi langsung aja kita masuk ke kronologi jadi pada 19 Maret 1995 jadi pada jam 6 lewat 15 Nika Ardila tewas di tempat guys pada pukul 6.15 pagi jadi Nika Ardila tewas pada kecelakaan tunggal dengan bat nomor D27AK jadi menabrak sebuah beton yang ada bak sampahnya gitu guys jadi dari situ statement dari media kalau Nika Ardila ini meninggal di tempat guys jadi masyarakat yang tahu terhadap kecelakaan Nika Ardila ini masyarakat dibilang kalau Nika Ardila itu belum meninggal guys belum meninggal di tempat gitu baru saat Nika Ardila dibokter rumah sakit nah disitulah baru meninggal guys jadi si Nika Ardila ini mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya guys jadi pada saat itu Nika Ardila dan manajer ini baru banget pulang dari diskotik polo jadi banyak banget yang kasih pangsihuran kematian Nika Ardila guys jadi menurut kesakian masyarakat pada saat itu pada pukul jam 3 pagi guys jadi sasi lain mengatakan kejadian tersebut dialami oleh Nika Ardila pada pukul 3 pagi tapi saksi yang lain bilang kalau Nika Ardila itu mengalami kecelakaan itu pada jam 5 pagi guys jadi banyak banget si pangsihur yang mengatakan kurang jelas gitu kematian Nika Ardila ini jadi waktu resminya ini pukul 6 lewat 15 guys jadi Nika Ardila itu dimakamkan pada sore hari itu juga guys jadi pada saat Nika Ardila mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit dan disitu Nika Ardila juga sedang meninggal nah makanya disitu langsung dikuburkan pada sore hari itu juga guys jadi kata si Atun yang bersama Nika pada saat itu si Nika Ardila ini tidak memakai sabuk pengaman guys soalnya disini Nika Ardila yang membawa mobilnya gitu jadi disitu Nika Ardila ini ingin menyalip mobil merah yang ada di depannya gitu guys jadi pada saat si Nika Ardila ingin menyalip mobil merah yang ada di depannya tersebut nah dari situ dari arah berlawanan tuh ada mobil top guys nah disitu si Nika Ardila ini membanting setir terlalu patah gitu guys jadi pada saat itu Nika Ardila ini langsung menabrak pohon dan menabrak beton yang ada bak sampahnya itu guys di jalan Marta Dinata, Bandung jadi pada saat itu juga Nika Ardila mengebuskan nafas terakhirnya guys menurut Atun yang ada di sampingnya Nika Ardila pada saat kejadian itu so itulah kronologi yang dipublis dan diketahui publik sampai saat ini dan kali ini gue bakal menyampaikan beberapa konspirasi tentang kematiannya si Nika Ardila guys jadi menurut gue sih masuk akal banget ya guys jadi kali ini kita harus bahas bersama-sama konspirasi yang pertama jadi pada saat itu si Nika Ardila ini sengaja ditabrak guys jadi yang seperti kita ketahui kan si Nika Ardila ini kan kecelakaan pada jam 6 lewat 15 di jalanan kota Bandung jadi kan disitu kan tadi keadaannya kan ada mobil merah ya kan ada mobil merah dan disitu si Nika Ardila ini ingin menyelip mobil merah tersebut gitu kan karena mobil merah ini berjalannya pelan sekali gitu dan saat Nika Ardila ini ingin menyelip nah disitu muncul lah mobil Tuff dan Nika Ardila ini langsung menabrak beton dan itulah yang kita ketahui guys ya kan sampai saat ini jadi menurut kabar yang gue dapat si Nika Ardila ini dipepet oleh mobil merah hardtop yang dikenalnya oleh seseorang yang berambut cepat guys jadi mobil Sika Ardila ini sengaja dipepet sampai-sampai Sika Nika Ardila ini tidak sanggup mengendari mobilnya dengan benar guys jadi pas dipelajari lebih lanjut diketahui bahwa ban sebelah kanannya yang ini diganti ban serep guys jadi ban yang sebelah kanan ini lebih kecil gitu jadi juga untuk memberitahu kalian nih pakai ban serep seperti itu kalau kita melaju dengan cepat itu tidak akan stabil guys tidak akan stabil gitu jadi juga disitu udah mobilnya tidak normal terus si Nika Ardila ini katanya dipepet juga guys jadi juga banyak asumsi yang mengatakan bahwa kematian Nika Ardila ini sengaja direncanakan gitu guys jadi terlebih lagi si Nika Ardila ini pergi bersama manajernya gitu jadi juga si Nika Ardila ini tidak diingatkan untuk memakai sabuk maman dan kalau misalkan terjadinya kecelakaan si Nika Ardila ini langsung out mati jadi konspirasi yang pertama ini polisi mengatakan bahwa Nika Ardila ini seutuhnya tidak direncanakan karena tidak ditemukannya bukti kekerasan pada korban jadi pihak kepolisian itu bilang kalau di tubuhnya Nika Ardila ini tidak ada tanda-tanda kekerasan gitu karena jadi kita juga tidak akan menemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuhnya Nika Ardila karena Nika Ardila ini ditabrak gitu karena percuma kita mencari tanda-tanda kekerasan tidak akan ketemu gitu di tubuhnya Nika Ardila nah itulah teori konspirasi yang pertama jadi pada konspirasi yang ke dua jadi pada saat itu orang tua Nika Ardila ini sangat sulit mengetahui kondisi Nika Ardila pada saat itu dan terus juga si orang tuanya ini tidak tahu Nika Ardila ini ada di mana gitu padahal disitu orang tuanya ini berada di Bandung juga guys dan disitu juga Nika Ardila juga kecelakaan di Bandung juga guys jadi pada saat itu kakaknya dan keluarganya ini sedang ada di Bandung guys jadi pada saat itu kakaknya Nika Ardila ini tahu Nika Ardila ini telah kecelakaan jadi si kakaknya ini tahu dari saudaranya jadi saudaranya ini mau mengantar anaknya sekolah pada pukul setengah tujuh pagi ya kan nah dari situ saudaranya ini melewati jalur RE Martha Dinata nah pada saat itu juga saudaranya ini sangat mengenal betul mobil tersebut gitu dengan warna biru biru metalik dengan logo sifik tapi saudaranya ini tidak yakin guys karena disitu tidak ada plat nomernya gitu dicopot mungkin plat nomernya ya setelah dipengantarkan anak ya ke sekolah dan dari situ jadi teman-teman dari saudaranya kakaknya tersebut tuh bilang kalau Nika Ardila itu telah kecelakaan di jalan RE Martha Dinata gitu guys jadi pas banget dia balik lagi ke jalan RE Martha Dinata nah dia sudah tidak menemukan mobilnya si Nika Ardila lagi gitu maksudnya udah dibawa oleh ke polisian mungkin kali ya jadi dari situ juga saudaranya ini langsung menelpon kakakaknya si Nika Ardila guys jadi bro kayaknya ada lo terkecelakaan di jalan RE Martha Dinata gitu nah jadi mendengar hal itu keluarga ini langsung sontak panik gitu guys panik jadi ayah dan kakaknya ini langsung mencari ke jalan RE Martha Dinata gitu guys pada saat itu kakak dan ayahnya ini di split gitu jadi si kakaknya ini ke jalan RE Martha Dinata dan bapaknya ini mencari ke rumah sakit rumah sakit terdekat gitu guys jadi pada saat itu kan kakaknya udah sampai di jalan RE Martha Dinata jadi itu si kakaknya ini langsung mencari-cari aja guys muter-muter aja di jalan RE Martha Dinata ini gitu dan ingin mencari jejak-jejak nah tapi dari situ kakaknya ini tidak menemukan jejak kecelakaan adiknya ini guys gitu karena juga sudah pasrah tidak menemukan adiknya di jalan RE Martha Dinata nah kakaknya ini langsung mencari ke rumah sakit rumah sakit terdekat juga bersama ayahnya ini guys nah pada saat itu juga kakaknya dan ayahnya ini tidak menemukan si Nikardila ini juga guys gitu jadi sama-sama sudah menyerah lah mencari Nikardila ini dimana gitu nah pada saat itu juga kakaknya ini menelepon Nikardila ini sudah tidak bisa guys gitu disitu juga kondisinya juga semakin panik juga kan ya sudah gak bisa ditelepon pertama teleponnya udah tidak aktif nah jadi pada saat itu kakaknya ini dan bapaknya ini langsung ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut gitu guys jadi disini polisi membenarkan kalau ada kejadian kecelakaan di jalan RE Martha Dinata yang bernamakan Nikardila guys gitu jadi polisi ini bilang kalau Nikardila ini ditaruh di rumah sakit ini nah tapi rumah sakit tersebut itu sudah didatangi sama si kakaknya dan orang tuanya ini tapi tidak ada Nikardila guys nah disitu keluarganya ini sangat bingung gitu mencari keberadaan Nikardila padahal keluarganya sendiri ya jadi pada saat itu kakaknya Nikardila ini bilang kalau dia telah mendatangi rumah sakit tersebut gitu jadi polisi ini selalu menenangkan kakaknya Nikardila ini guys selalu menenangkan tapi dia mengasih statement itu tidak jelas gitu maksudnya berbelit-belit gitu kan jadi kayak kesannya itu menutupi gitu guys kayak menutupi gitu padahal keluarganya sendiri gitu ditutupin ya itu juga jadi kayak pelan gitu dalam proses pemberitahuan keberadaan si Nikardila ini gitu kan sebenarnya polisi ini sudah tahu guys sudah tahu keberadaan Nikardila itu dimana jadi polisi ini bilang kalau Nikardila ini sudah di rumah sakit tapi tidak di ruang ICU tidak di ruang gawat darurat tapi Nikardila ini berada di kamar jenazah jadi pada saat itu juga kakaknya ini seperti kesambar petir guys pada pagi hari gitu jadi gak bisa mengucapkan kata-kata apapun gitu maksudnya dia cuma bengong bengong ini benar atau tidak gitu adik saya meninggal atau tidak gitu jadi adiknya yang semalam dia temui sudah tidak ada pada pagi hari ini gitu jadi juga pada saat itu kakaknya ini langsung minum tiga gelas tiga gelas air putih diminum kan diminum itu sama kakaknya ini nah dari situ kakaknya dan ayahnya ini langsung menuju ke rumah sakit yang diberitahu oleh polisi tersebut gitu guys nah akhirnya dari situ ayah dan kakaknya ini langsung menunjuk ke rumah sakit tersebut guys menuju ke ruang jenazah jadi pas banget kakaknya dan ayahnya ini dimasukkan ke ruang jenazah ini emang betul disitu sudah ramai kerumunan massa ya kan udah ramai kerumunan massa tapi disini tidak ada yang memberitahu keluarga gitu guys jadi yang janggal tuh disini gitu harusnya tuh orang meninggal tuh kan yang dikabari seharusnya tuh keluarganya dulu kan guys ya sebenarnya jadi pihak manajer pihak kepolisian pihak yang lain-lain gitu pada terkesan tuh kayak menutupi kematiannya nikahadila ini gitu guys jadi pas disitu kan sudah banyak tuh yang ngumpul kayak fansnya nikahadila terus kayak kru-kru nya nikahadila tapi disini keluarganya ini tidak ada gitu dan yang mirisnya ini fansnya ini tahu konologis kecelakaannya gimana ya di kita pokoknya tuh tahu guys kecelakaan si nikahadila ini gitu tapi keluarganya ini tidak mengetahuinya gitu jadi gue bisa menyimpulkan disini kematian nikahadila ini bener-bener misterius guys jadi juga yang lebih mirisnya lagi orang tua dari ibunya nikahadila ini tahu ketika nikahadila ini meninggal jadi ketika nikahadila ini meninggal tiga hari ibunya ini baru tahu gimana tuh perasaan-perasaan ibunya pasti itu sakit banget baru tahu kejadian pas tiga harinya nikahadila ini telah meninggal bukan halnya pertamanya jadi tiga udah dikubur baru tahu bahkan juga ibunya ini tidak mengetahui dari manajemennya tidak mengetahui dari manapun gitu tapi ibunya ini mengetahui kejadian tersebut dari teman artisnya nikahadila guys jadi teman artisnya nikahadila ini nyamperin ibunya gitu memberitahu kejadian tersebut gitu nah langsung sontak dari situ ibunya ini langsung manis guys langsung guys pecah guys kayak kesan berpetir jadi kejadian kematiannya nikahadila ini kesan itu direncanakan dan ditutup-tutupi oleh keluarganya gitu guys jadi pada saat itu juga polisi mengasih statement kalau nikahadila ini tidak dibunuh karena disitu juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasaan atau tanda-tanda nganiayaan gitu kan jadi polisi ini tetap kegeh guys bilang kalau nikahadila ini emang meninggal karena kecelakaan jadi konspirasi ketika ini sebenar-benar menyambungkan konspirasi yang pertama dan konspirasi yang kedua guys jadi konspirasi yang ketiga ini adalah kematian dari nikahadila ini ada sangkut poten dari keluarga cendana guys jadi buat kalian yang gak tau keluarga cendana itu keluarga apa jadi nah keluarga cendana itu adalah keluarga dari Soeharto guys gitu jadi pada saat itu Pak Soeharto ini menjadi presiden pada kala itu guys nah tapi Pak Soeharto ini benar-benar memiliki power yang sangat besar gitu di negara Indonesia ini pada kala itu pokoknya ya benar-benar disegani gitu guys gak ada yang berani gitu lah ibaratnya istilahnya gitu kan jadi keterlibatan dari keluarga cendana ini benar-benar berpengaruh besar gitu guys kalau kalian ketahui ini kardila dan eno sigit ini nah mereka berdua ini benar-benar berkerabat gitu guys ini kardila dan eno ini gitu kan benar-benar berkerabat pada kala itu ya jadi kenapa hubungan kardila ini bisa rusak jadi pada saat itu eno ini memiliki pasangan yang bernama Tommy Nasution guys jadi pada saat itu eno ini memergoki kardila dan Tommy ini telah berselingkuh gitu guys maksudnya dia jalan bareng gitu bersama kardila ini Tommy si Tommy ini si kekasih si eno ini guys tapi disini si eno ini tidak memberikan ekspresi yang yang sebel atau yang marah gitu guys saat kekasihnya ini jalan dengan nikah dila gitu jadi yang membuat eno ini marah ketika nikah dila ini memamerkan Tommy ini kekasih si eno ini ke media guys ke teman-temannya nikah dila yang di entertainment gitu jadi disini si eno ini benar-benar kesal gitu terhadap si nikah dila gitu karena kekasihnya ini benar-benar dipamerkan gitu kan jadi juga disitu nikah dila ini bilang kalau ini Tommy kekasih baru gue nah sampai-sampai si eno ini bilang kok lu berani banget sih gue kan cucunya Soeharto lu mau main-main sama gue lu itu sama aja menjatuhkan martabat keluarga cendana katanya seperti itu guys atau yang bisa dibilang sebagai keluarga Soeharto jadi juga tersiap kabar kalau si nikah dila dan eno ini bertengkar gitu guys bertengkar ya kan sampai-sampai si eno ini mengeluarkan senjata api guys ke arah nikah dila nah pada saat itu juga nikah dila ini tidak bisa ngomong apa-apa guys karena depannya itu udah ada pistol ya kan jadi pada saat kejadian nikah dila ini meninggal eno sigit ini telah berada di London gitu katanya sedang sekolah mode gitu guys gitu gue kurang tau lah gitu ya sekolah apa ya jadi juga pada saat itu si eno ini diwawancarinya oleh reporter gitu guys jadi reporternya ini mewawancarinya seperti ini guys gimana no sahabat kamu meninggal si nikah dila ini nah dia dari situ dia langsung bilang oh nikah dila meninggal ya tapi bukan misalnya yang bunuh loh kayak orang yang bener-bener mencurigakan gitu guys kayak dia bilang kalau bukan saya yang bunuh gitu maksudnya kalau misalkan orang normal sih bilang ya kita sebagai sahabatnya terbentuk cita gitu kalau misalkan sahabatnya yang bener-bener sahabat gitu guys oke mungkin itu aja cerita dari saya bila kalian suka dengan video dari atas jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tau kalau saya ada video baru guys oke selamat menikmati selamat menikmati